Salam Al-Fatihah bukan saya dalam kereta kita berdiri seperti ini saya berapa pada ini saya berada-ada di tempat mereka saya biasanya terserah kita berada yang digugat saya orangnya sudah berada di tempat mereka tapi saya berada tapi, saya tidak berada berada saya tidak berada terlalu baik saya tidak berada saya berada adalah tawaran, saya harus sayang saya berada di tempat itu saya tidak berada untuk menemukan saya berada di tempat mereka tapi kebanyakan saya itu sebenarnya masyarakat saya menjelaskan karena jelas ya karena jelas itu aku, tapi pengirahan itu jelas aku itu tidak penting, makhluk itu penting karena itu penting, tidak bisa bertimbang kita malah kaya-kaya karena itu penting yang penting di dunia, pengirahan itu kuat terus, kuat terus, kuasa terus itu penting, karena anak kita mati itu penting kita mati, dunia itu jalan terus astagfirullahaladzim, kalau anak kita lagi anak kita tidak penting jadi dunia itu rusak, kita mati, pengirahan itu mati al-hayul makanya itu jadi jimat Allahulah ilaha ilaha al-hayul khayyum kita ngantuk itu apa-apa segera orang yang ngantuk itu pengirahan latak kudus, sinatu makanya kalau orang yang ngantuk dibaruh, karena ini segera orang yang ngantuk itu pengirahan ini biasa paham, itu suang itu wadi suul khatimah, tapi itu berlebihan akhirnya kita berkata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kita melibu suargo sekali sekali mengatarkan kemungkinan melebuh nerokok, dengan orang nyaman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti ini cara berpikir, aku ya mungkin melebuh nerokok, ya mungkin melebuh suarga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tapi yang amal soleh kurang cukup. Mereka melebuh suarga, itu tidak butuh amal hakeh-akeh. Mereka butuh rahmati Allah. Tidak ada yang mengarah ke Allah. Tidak ada yang mengesahkan atau tetap menang. Tidak ada yang mengesahkan, Tidak ada yang mengesahkan untuk membuh suarga. Tidak ada yang mengesahkan untuk suarga. Nabi Adam di sini suarga itu tidak modal. Tidak ada yang mengesahkan, ada yang mengesahkan, suarga itu tenang. Suarga itu seperti bapak dan seperti bapak. Bapak itu seperti apa? Jadi habitat manusia itu habitat surga. Karena bapak-bapak itu lahirin apa? Suarga. Kita berada bakat lahirin nerokok. Jadi dunia itu potensi masuk surga itu lebih tinggi, ketimbang masuk apa? Nerokok. Sebelumnya ada yang mengesahkan. Tanjung Nabi itu marah cara ini melebus suarga. Jadi pintu suarga itu berlalu. Lalu ada yang diperlukan cara ini. Seperti ada yang diperlukan, yang diperlukan, yang diperlukan, yang diperlukan, yang diperlukan. Jadi cara ini melebus suarga itu berlalu. Lalu ada hadis miftahul jannah. La ilaha illallah. Yang diperlukan suarga itu berlalu. Lalu ada yang diperlukan suarga itu berlalu. Lalu ada yang diperlukan suarga itu berlalu. Lalu ada yang diperlukan suarga itu berlukan suarga itu berlukan suarga itu berlukan suarga itu berlukan suarga. Rokok, saya tahu ada hadits, miftahunar kalau itu yang lain kembali ke saya tadi saya selanjutnya kok pede tidak jawab, mergok kuncinya suaranya saya harus dua, seperti pengeran kalau kuncinya Rokok sudah hilang bukan apa yang hijau kuncinya Rokok sudah hilang bukan apa yang hijau jadi orang orang syukur kunci itu kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana kuncinya suaranya harus diinginkan kita, rumahnya miftahul jernah walaupun orang yang baik orang yang baik, orang yang baik, saya abadikan rokok, mereka harus menggunakan kuncinya sementara rokok, orang-orang kuncinya muka-muka tidak bisa buka, orang-orang kuncinya tapi orang-orang yang berpikir, orang-orang rokok, orang-orang pintu ini saking ngambang, orang-orang pintu ini, terus blank-blank sementara rokok sementara pesifis sementara apa pesifis nah, aku cara berpikir seperti ini, orang-orang masyarakat itu aku harus menggunakan kuncinya, jadi Malaikat yang membantu aku dengan rokok, rawani aku harus menggunakan kuncinya suaranya harus menggunakan kuncinya suaranya, berarti berat dengan kuncinya suaranya sementara itu kalau yang beli aku dengan rokok, Malaikat yang aku harus menggunakan kuncinya suaranya kalau kuncinya suaranya, itu silahkan lalainan. Kalau gak benar apa? apa ilmiah kuncinya? maka kuncinya suaranya yang jaman ceblog jadi kuncinya suaranya kubukan itu ada kuncinya suaranya tidak ada kuncinya suaranya tidak ada kuncinya suaranya disebut apa? Fa'lam. Fa'lam itu hujah. Kamu harus punya logika yang mantap, bahwa Allah ini itu pengeran. Pengeran namun Allah SWT. Fa'lam annahu la ilaha'il. Maksudnya jumlah-jumlah itu haki-hakian ngelafat. Ini orang paling sehat, paling akeh ngelafat. Tapi filosofi, ya filosofi. Bahwa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamatilillahi Allah SWT. Caranya gampang, benar sehidini Ali caranya gampang, roh, kira-pengheran caranya gampang. Kue lahir itu karepam tak karepah Allah, kersani Allah. Kue wujud itu karepam dewa kersani Allah, kersani Allah. Kue mati kersani kue tak kersani Allah, kersani Allah. Kue terus ketok. Awam terus ketok. Nah kamu tidak siapa, siapa. Tidak ada yang mengakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan mau panjang kue kuat tenan? Atau mati. Jadi orang kakir-kakir di sini dua senjata, dua nuklir, dua harta. Apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulanya Quran yang mengatakan, Falaw la ingkuntum ghera madinin tarut si unaha ingkuntum sodikin. Falaw la ida balokotil hulkum wa antum khina izin. Tidak jurun. Nak kue jihaduk tenan, hebat tenan. Pas kue mati nyawam cekli. Terima kasih. Terima kasih.